nah gasnya masih ada kebocoran ya kita buka tanpa mengganti pentilnya kalau masih benar biasanya diganjir sama karet ya pinggir-pinggirnya ini tips dan trik saya ya sahabat siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa digunakan nih nih dicek pentilnya pentilnya masih bagus cuman masih ada kebocoran ya tips dan gini kita lipat ya bagian dalam tuh dilipat seperti ini nah jadinya seperti ini nih baru kita masukkan kita pasang pasang ini tanpa mengganti klep karet klep ya kita pasang karet disininya karena disini nggak dikaretin kita pasang karetnya masih terjadi kebocoran kita pasang karetnya ini karena kendor ya goblaknya lalu kita pasang tekan tidak ada kebocoran tidak bunyi oke kemudian videonya sahabat semoga bermanfaat tips tutorial singkat terima kasih sudah menonton